Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 jadi kita membuat lagi akun Instagram baru atas nama masing-masing OMKMnya sendiri jadi seperti ini prosesnya sama jadi kita buat login tapi kita buat baru disediakan ini prosesnya ya prosesnya seperti biasa baru-baru konfirmasi di HP masing-masing nanti bisa dilihat cek yang masuknya bingung daftar lagi tinggal cek lagi maksudkan oke yang masuk di dalam HP jadi prosesnya sama membuat seperti Instagram seperti awal sambil jalan ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan tunggu silahkan rambil jalan sambil kita belajar jualan melalui online cara keuangannya terima kasih Bapak eh nanti saya tunjukkan salah satu toko online-nya salah satu toko online harus ada pajaknya jadi ada foto sama dengan Facebook tadi ada foto close-upnya kemudian di bawahnya ada deskripsinya sedikit saja kemudian di bawahnya juga ada harganya kemudian nanti disitu kita ambilkan namanya sistem pengiriman sistem pembayaran kemudian pasitnya berapa itu ada namanya kalau kita bicara WordPress itu plugin namanya plugin saya tunjukkan Bapak Ibu terus terima kasih ambula kita 좋다 Terima kasih. 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 ada satu kelompok kemudian kita masukkan ke dalam YouTube online seperti ini selain tadi tiga Instagram Facebook sama YouTube masing-masing jadi juga bergerak jadi kita bergerak di empat level ya level sekaligus seperti itu jadi seperti itu ya jadi penjelasannya sekilas saja karena memang saya belum bisa membuka login karena memang ketika saya ini masih mungkin rasa agak ada kelihatan di paspor jadi belum bisa masuk ke login jadi kami kali beli grup nanti saya tunjukkan seperti ini betulnya seperti ini sudah yang Instagram selanjutnya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan tunggu sambil jalan silahkan sampai sampai rata ya iya selesai bapak Ibu ya sambung kalau sudah bisa coba masuk ke dalam Instagramnya bisa 167 423 167 423 Oke kita sudah masuk namanya Facebook kita masing-masing jadi kita punya dua Instagram Instagram pribadi kita dan Instagramnya khusus untuk online paham jadi seperti itu jadi punya Instagram dua Facebooknya juga dua Instagramnya dua seperti itu kemudian masuk ke YouTube cepat saja itu bisa nggak kalau YouTube kita butuh namanya alamat email Bapak Ibu semua sudah bisa buat email ya bisa bisa langsung bisa masuk buat namanya di YouTube Bapak Ibu saya pesen kalau Bapak Ibu membuat video durasinya tidak boleh lebih dari satu menit antara 30 detik sampai satu menit karena itu promosi orang itu melihat promosi itu nggak jual panjang-panjang nanti manis diskip ya itu bosen tapi membuat video itu 30 detik saja kita menyorot misalnya produk itu secara detail misalnya seperti ini kita membuat jual pasias kita kita potong kemudian kita ambil yang lain berarti ada beberapa minima ada lima angle itu memang sudah ya dari depan kemudian dari samping kemudian dari apa namanya mungkin ada tulisan di sini kita sorok gitu kemudian ada dari belakang dan sebagainya kita puterin aja kalau ini juga muter ini juga puter kita diam tapi kita bawahnya pakai seperti lemak gitu kita buat muter kita telang-telang gitu kita namanya gitu setelah di sini makanya tapi ini kita puterin gitu loh gitu ya di sini diam aja di sini coba itu kita puternya temukan itu sama sekali sekitar kalau seperti ini mungkin sekitar lima detik saja kita pakai lagi kita ambil yang lain di sini tapi ada beberapa minimal lima sudut untuk pengambilan video durasinya sekitar 30 detik saja itu sering Bapak Ibu lakukan untuk produk-produknya Bapak Ibu sendiri jadi tidak hanya satu di-upload satu bulan baru upload lagi jangan tapi setiap hari kalau bisa upload karena promosi itu terus berulang-ulang orang itu kadang-kadang pertama nggak diperhatikan kedua nggak diperhatikan sampai ini ke-10 ke-20 baru diperhatikan apa sih kok sering muncul itu loh maksudnya oh ternyata ini pasti insya Allah akan nyata manfaatnya jadi seperti itu jadi yang belum punya Bapak Ibu tidak ini semuanya dibuatkan bisa masuk ke dalam ini harus dahulu tidak punya ketika berikutnya apa namanya kita masuk ke di bagian itu buat akun baru dibawah itu ya seperti itu prosesnya sama tadi dengan jadi seperti itu Bapak Ibu mungkin ini yang bisa saya sampaikan cepat saja karena masih ada materi lain dari Bupancar mungkin kalau ada pertanyaan silakan kalau memang tidak ada nanti bisa sambung ke dalam WA grup terima kasih mohon maaf apabila saya ada salah kata dari saya terima kasih semoga Tata Ibu selalu sehat semangat usahanya berjalan rancar sukses semua bawa nama Pak Temon ke daerah lain tidak hanya Bondowoso tapi ke daerah lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati sekalian saya tancautai Rami saya salah satu desain di intitas cender khususnya bersama dengan Pak Pandu itu di proyek usaha perjalanan usaha saya aslinya dari Banyuang gitu nah sebenarnya disini saya ingin menyampaikan berbagi begitu terkait dengan bahasa produksi tapi ternyata saya lihat itu bahwa bapak-bapak ibu semuanya sudah memiliki produk UMKM yang luar biasa sehingga nanti saya akan tambahkan terkait dengan kreativitas dan inokasi dari produk-produk bapak ibu tersebut ini sambil menunggu dari Mas Ide gitu jadi sebenarnya kalau produk dan UMKM itu sekarang kan sedang diliri oleh pemerintah termasuk juga oleh perusahaan-perusahaan seperti Alfamart dan Indomaret jadi Alfamart dan Indomaret itu sekarang sedang melakukan kerjasama begitu terkait dengan UMKM lokal bagaimana membantu pendampingan terkait produk kita dibawa masuk ke Indomaret pada Alfamart lalu kemudian dari Gojek jadi dari Gojek itu ada yang namanya GoFood lah Bapak ibu nah GoFood itu merupakan salah satu mitra yang adalah UMKM lokal jadi kalau misalkan Bapak-Ibu semuanya nanti produknya didaftarkan untuk dijadikan mitra, untuk kerjasama nanti akan dikurasi kurasi itu akan di apa ya dinilai begitu dicek kegiatan kanikasinya terus kemudian produknya, bahannya terus kemudian nanti dari kemasannya nah setelah nanti ada pendampingan terus kemudian nanti ada pelatihan bagaimana mengumas terus bagaimana menampilkan di rak-rak ada yang dipanggil melintau mungkin ya Mungkin sebenarnya nanti akan berlanjut Bagaimana kerjasama dengan Gopo Kemudian nanti bisa kita undangkan Kemudian kerjasama dengan Alfamart atau Ibu Maret Sehingga nanti semakin dikenal Nah sebenarnya ini salah satu dari produk yang ada di Jawa Barat Terkait dengan jamu Jadi jamu itu sekarang sudah dilimit sama seperti hanya dengan kopi Tapi bagaimana kalau makannya Minumannya seperti klien-klien Kalau kita di sini mungkin masih terkenalnya dengan ice bubble Kemudian terkenalnya dengan kopi Nah di Jawa Barat sekarang sudah mulai yang terkenal dengan jamu Jadi minuman jamu itu sudah naik gelap Sudah sampai ke stand-stand Terus kemudian sudah dijual secara bikinis dan secara modern seperti ini Sehingga itu mungkin bisa dilihat pandungannya Jadi bentuk kelasnya sama seperti gelas Yang ada di minuman kaiti seperti itu Tetapi isinya adalah kuning Mandu atau susu Seperti itu Itu merupakan salah satu contoh kemasannya Dari jamu ini Jadi nanti kalau dijual itu bisa seperti itu Terus kemudian berbagai Ditambah dari yang disampaikan oleh Pak Kampu Ada jennya Pak Kemal Pak Kemal jamu atau jamu Pak Kemal Terus atau minuman rempah Nah jadi Akan menaikkan kelas Dan juga akan meningkatkan promosi Seperti itu Nah ini merupakan salah satu contoh dari keripi kentang Yang dikemas dalam Dan kemudian dijual di Semua Dibuat di Apa namanya Suara yang begitu ya Jadi ditambah dengan rasa-rasa Terus dikasih Namanya label Terus dikasih komposisi Dan dikasih yang namanya Batas waktu Jadi Akan menangu Kabel luarsanya Masa kabel luarsanya itu berapa Nah itu nanti masuk Karena kenapa Kalau misalkan Sudah masuk ke suara lain Juga harus ada Komposisi Harus ada Halalnya Halal tidaknya Insya Allah Bukan halal ya Terus kemudian ada Kita dimasak Atau ruasanya Satu bulan Dua minggu Atau tidak Dua Nah kemudian nanti tinggal Dikreatifitakan dengan rasa-rasa Ditambah keju Ditambah rasa tegas Rasa mani Sampai aduh Seperti itu Nah ini merupakan Sebenarnya adalah Konten yang tadi Dibuat saya sampaikan oleh Pak Pandu Bagaimana kita mempromosikan Produk kita ke media sosial Jadi ternyata Kalau misalkan dia Targetnya adalah mahasiswa Kritik entah itu dijadikan sebagai Teman kuliah online Begitu Terus kemudian Ada fakta-fakta sejarah Karena sekarang kan yang terkenal adalah Media sosialnya Jadi bagaimana mengisi Akun kita tadi Tidak hanya dengan proses Pembuatan Tidak hanya dengan Konten Tapi ada inti Ada cerita di dalamnya Itu merupakan salah satu Dari promosi Yang Namakan sebagai Digita Matetin Nah Kalau ini Benarnya kita penyelan Bapak Ibu Kudu Tapi di tengahnya seperti itu Seperti kemasan kotak bronis Jadi Tidak ada di beser Tapi Targetnya Ke Masyarakat Dengan Yang mencapai harga Di atas Berapa 25.000 Di atas 20.000 Tapi isinya Sama Isinya 3 Atau 4 Tapi karena kemasannya Sudah beda Sehingga Orang membawanya Sebagai orang Sampai juga Atau berbeda Begitu Jadi Kita memperhatikan Berkaitan dengan Kemasan Isinya sama Lebih manis Daripada Lebih Lebih manis Daripada Kita ini Cuma karena Kemal Terus kemudian Ada kotak Orangnya Ada ucapannya Sehingga Bisa dihidupkan Sebagai Sopunil Atau Lagi Atau Atau Kemasannya Pakai Kantor Kertas Ada di Soalian Soalian Di Jakarta Jadi Dihitungnya Per kilogram Per gram Per 100 gram Kemudian Dimasukkan Kedalam Pakai Tentat Itu Jadi Sebenarnya Tinggal Tengemasan Saja Bagaimana Producita Ini Dikemas Dengan Kualitas Dengan Apa ya Sipu Menarik Dan Kemudian Juga Higienis Dan Sehat Nah Tadi Saya Ada Juga Mendengar Dari Bukades Bahwa Ada UMAS Kepai Bebasah Nah Sebenarnya Saya Itu Punya Rekan Yang Biasanya Selalu Melakukan Pelatihan Terkait Bagaimana Mengemas Terus Kemudian Men Apa yang Namanya Menjias 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 Pemukaan 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 Showroom Terus Kemudian Juga Pernikasan Namaran Namanya Kewa Basah Tersebut Menjadilah Telat Lebih Cekil Jadi Jadi Dibetongan Lebih Cekil Hanya Kedijikan Tapi Bermakai Karyan Terus Kemudian Dengan Satu Paket Jadi Itu Bisa Menjadi Salah Satu Mungkin Gambaran Bapak Ibu Cukal Bapak Ibu Yang Bisa H W Jadi Kita Perlegar Ke Pernikahan Kemudian Ke Ulang tahun Kemudian Ke Keput Nah Itu Kemudian Difoto Dimasukkan Kepes Dimasukkan Ke Instagram Seperti Itu Nah Ini Merupakan Salah Satu Penyajian Juga Bapak Ibu Bahwa Koleh Basah Dan Koleh Tradisional Kita Itu Bisa Cantik Seperti Itu Dengan Variasi Warna Kemudian Dengan Tambahan Masih Murah Jadi Itu Menjadi Tambahan Variasi Dan Inovasi Bagi Produk Produk Dari MKR Khususnya Bulbasah Dan Kering Masih Banyak Sekali Teleponnya Sekarang Teleponnya Bender Tapi Dibuat Seperti Kugeteng Bila Merah Jadi Teleponnya Sudah Tidak Bila Lagi Jadi Banyak Kali Pengajian Pengajian Kreatifitas Yang Nanti Mungkin Akan Bisa Diterapkan Dipraktekkan Bapak Ibu Sekalian Untuk Produk MKN Tidak Tidak Lebih Memperhatikan Kebersihan Terus Kemudian Tata Letak Jadi Ada Pelatihan Teknik Fotografi Begitu Bagaimana Foto yang Baik Dan Benar Menarik Jadi Itu Sebenarnya Bapak Ibu Tambahan Tambahan Terkait Inovasi Kue Nampan Terus Kemudian Kue Box Yang Menjadi Menarik Beda Dari Biasanya Tetapi Mungkin Sebenarnya Bahan Bagu Dan Kemudian Proses Produsinya Sama Cuma Dibuat Kemudian Diolah Dan Kemudian Dilihat Seperti Itu Nah Kalau Ini Adalah Kerajinan Babu Bese Itu Terus Ditambah Dengan Tali Sehingga Menjadi Lebih Cantik Dan Lebih Menarik Banyak Kali Kerajinan Kerajinan Yang Bisa Kita Gunakan Ada Rantang Terus Kemudian Ada Kerajian Pakaian Tadi Yang Dawa Adalah Kerajian Pakaian Terus Kemudian Ada Rantang Kemudian Ada Rantang Kemudian Ada Karpet Karpet Dari Bambu Jadi Banyak Sekali Benarnya Yang Bisa Dialah Dari Babu Cuma Dengan Berbentuk Beragam Dan Berbagai Fungsi Begitu Jadi Banyak Sekali Gambaran Kalau Misalkan Bapak Ibu Sudah Punya Instagram Coba Banyak Sekali Contoh Contoh Kerajinan Dan Kerajinan Kerajinan Itu Yang Bisa Menjadi Inspirasi Begitu Tidak Mungkin Itu Saja Dari Saya Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Monggo Kota Ibu Kita Berdiskusi Karena Mengingat Waktunya Sudah Siang Jadi Saya Sedikit Saja Materi Terima Kasih Selamat Hariku Warna Tule Wabarakatuh Ibu Ibu Beri saya Tanya Terutama Saya Apu Bicet 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 Munggu Bicet Biasa Bicet 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 Tanya Apu Seputar Bisnis UMKM Baik Itu Kue Basah Kerajinan Dan Lain Sebagainya Bu Ibu Bicet Bicet Berlatian Kira Kira Mau Tidak Tapi Saya Yakin Di Tahun Tahun Terakhir Ini Semuanya Terutama Ibu Ibu Jangan Besar Hati Muryalem Kata Muryalem Hanya Muryalem Muryalem Harus Sesuai Dengan Apa Yang Dikerjakan Jadi Bipat Murnika Terutama Tetapi Mereka Yang melakukan UMKM Kekebenyaan ibu-ibu Terima kasih Ibu-ibu sudah memberikan Sesuatu yang terbaik buat pekerja Saya mau Tak ikhlas Karena apapun juga yang kita Jalani pada gula Kalau ketipu tanggung Bisa kan gula Bisa, saya tidak mau seperti ini Bisa Tapi apa 6 tahun ini adalah perjalanan Yang sangat singkat Rasa lebih buruk Saya harus memberikan Yang terbaik buat pencendingan Kau ini beri saya tanya Seputar kegiatan Seputar bisnis pencendingan Ya mungkin, karena ini kan Saya lihat yang hadir disini Banyak seberbisnis online Pada gula sebut melek Kajung daster Kajung atas, kajung nafas Mungkin ada kesulitan di bidang sana Karena disini ada pakarnya Mungkin ada yang ditanyakan Mungkin ada yang ditanyakan Mungkin ada yang bertanya lagi Nanti jawabannya Sekalian Mungkin ada yang mau bertanya Di belakang Korponci Tanya ke saya Mungkin saya beritanya Terus di Macu Padahal ini kan memaik Biasanya padahal ini Saya tanya Terima kasih Saya dari perang perdesa Mewakili pelaku Untuk desa Terima kasih Atas Aparan yang Tentang jalan kurang Untuk Pemasaran Kebebas Bagi penampuan Cuma Yang ini Menjadi Ganjalan Melayu Pembeli 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 Masalah Perizinan Saya pernah Tahun 2016 Mengatasi Perizinan Masalah Peropo 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 Indomare Ternyata Di saat itu Harus ada label Libenya Hanya Harus ada Ijen dari Dentes Yang satu Yang kedua Harus ada Siup Dari Dusgo Perina Kalau yang dari Dusgo Perina Saya rasa Mematasi Tapi setelah Mengatasi Gedentes Itu Persakannya Banyak Serta Dimulapun Yang itu Yang jadi Permasalahan Disini Satu Yang masalah Perizinan Untuk Memperlukan Untuk Memperluas itu memiliki ganjelannya kedua ini kesulitan lagi yang paling penting ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan izin semua tapi untuk untuk mengatasi itu untuk menentukan jangka wakil masalah bagaimana caranya itu membunuh keterangan kalau masalah jalan jalan-jalan malam online itu sudah menurunkan juga dulu tapi sekarang untuk mengatakan hak penasaran masalahnya begini untuk disapa teman itu jumlah penduduknya 1350 itu mayoritas 80% itu adalah pengusaha pengrajin dari jumlah penurau 1767 itu itu hanya kita berbicara menurunkan kenapa bukan jalannya ada bagaimana caranya untuk mendapatkan izin dari jenis itu untuk memperluas contohnya desa dari caranya saya pernah pilih mempunyai masalah ternyata di tolak karena tidak ada untuk mengatasi itu bagaimana satu desa atau tidak menarik apa yang kedua masalah besi di kerajinan bambu ini mayoritas 80% ini pengrajin besi semua sisa dari 30% ini adalah gara sosta dan AS yang menurunkan yang menjadi gajaran dari bahan baru besi ini rata-rata ini datangnya bahan-bahan dari dulu dari Sembola sehingga tersendam ini untuk jadi jalan-jalan ini bagaimana itu mencarikan informasi ini bagaimana itu mendapatkan bahan-bahan terima kasih bu itu pertanyaan saya mungkin ada yang mau tanya lagi mungkin ada yang mau tanya lagi Assalamualaikum warahmatullah diudah satu jadi ini itu yang benar-benar aku benar-benar kalau keperluan itu hasilnya udah maksimai banget dan artinya itu tidak asal kayaknya pas yang dibuat ibu-ibu di sini adalah peperibiasa kalau pakai yang tegas itu biasanya aslinya maksudnya karena caranya agar ibu-ibu RKM ini tidak apa-apa pembuat kue basah saya kasih tahun depan bantuan oven pembuat kue basah benih-benih membuat kue basah saya berapa gue telah dan melolong maksudnya yang punya usaha kue basah gula apal reng-reng lagi nanti akan saya kasih oven soalnya mixernya kayaknya sudah kalau mungkin ada yang belum nanti bisa menyusul terima kasih atas waktunya tadi kita mengenai pemasaran di tiga aplikasi Instagram Facebook dan YouTube nah kami di sini sebenarnya banyak masalah dengan di itu Facebook YouTube dan bagiannya yang kami tanyakan di sini sebenarnya apakah ada pajaknya kita mengakluk penjualan di tiga ini dia itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 itu biasanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen itu biasanya untuk produk perusahaan segitu nah sedangkan uang lokal itu biasanya semuanya PIRT nah tadi yang bisa disampaikan Bapak tadi, sama, harus mendapatkan PIRT tadi, biasanya bertahun 5 tahun tadi mohon nanti dijelaskan, kecualitannya dalam mengurangkan data itu yang mana karena biasanya kalau PIRT itu kan bisa dilakukan politik, jadi bersama-sama, tidak satu-satu, ini tidak biasanya nanti ada juga yang sama dengan lokasi, dengan industri, jadi koleklik bersama berapa ram yang mau mengajikan ujian, nanti akan dibantu prosesnya, nah biasanya itu dari kona yang membakar keselitian itu yang mana nanti bisa disisukan, misalkan ada komposisi, Bapak itu kan sudah pasti tahu, kemudian apa saja terus kemudian bahannya, kemudian nanti biasanya label, kan nanti tahu label itu biasanya nanti sudah punya ya labelnya, label dari masyarakat sudah sebut, terus kemudian biasanya berapa, jumlah produksinya, berapa, per hari, makanya begitu, nanti nanti yang mana, yang susah diikuti, form yang seperti apa, atau saran yang seperti apa yang bisa diikuti, karena kalau kemenangan saya, itu secara praktis, dibantu, nanti akan diajukan ke bisker, yang nanti terdari, kemudian bisker itu akan efek, apa namanya, dari kebijaksannya, dari kebijaksannya, dari keamanannya, dari keamanannya, seperti itu, kita akan langsung diajukan ke provisi dari desain komposisi, begitu, jadi untuk KM lokal tidak perlu BKUM, Bapak, itu untuk perusahaan, jadi itu dengan PIRT, misalnya ada di keamanan, untuk di BKUM, di BKUM, di BIF, di KM, jadi mungkin bisa di mungkin itu mungkin ada yang ditambahkan dari bagaimana saya lebihnya yang pasti untuk memang selalu yang karena itu makanya memang banyak kerjasama Bapak sebenarnya dinas krim-krim itu harus membantu di sini menghubungkan, mensabrikasi kalau orang lain lokal itu pasti ada kebijaksanaan kemudian dihubungkan dengan jadi ini tidak bisa dikerjakan sendiri ya Bapak jadi harus ada dari bintang-bintang yang dibantu membantu seperti itu ada kerjakan agar memudahkan meningkatkan apa namanya produk-produk MKI 4 itu di setelan setelan salah satunya di kolayan jadi makanya kalau misalkan 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 bambu di mana di kampanye misalkan apakah ada kerjasama atau dikatakan kerjasama makanya saya mau bambu bapak jadi ada kerjasama kalau tidak ada kerjasama ada kerjasama karena itu salah satunya ketulitan dalam memasarkan jadi tadi itu PIRT nah berarti kita perlu menurut semuanya agar semua punya PIRT nah PR bersama bagaimana agar semua UMKR ini punya PIRT sehingga nanti cara-cara dengan punya PIRT lebih berkembang jadi bisa dikasarkan ke berbagai daerah jadi PIRT terus kemudian tadi PIRT yang kedua terkait bahan-bantu maka kalau bahan-bantu saya juga bisa bahan-bantu tapi lebih ke ke apa yang kekakian bahan-bantunya itu ada maksudnya bagaimana caranya kerjasamanya seperti apa nah begitu mungkin pertanyaan ketiga tadi sudah dijawab dengan Bukabet terus kemudian terkait dengan media sosial nanti dikatakan dulu jadi yang lebih jelasnya apakah adil saja atau tidak terkait dengan pilihan online kita menjual di Tokopedia gitu deh kita menjual di Bukalapa terima kasih terima kasih Bukalapa kesehatan pengurusan misalnya izin usaha untuk pendaftaran izin usahanya di Binas kesehatan apakah sudah dapat itu jadi di suatu saat mungkin kami masih belum bisa memberikan suatu tambahan tapi nanti seandainya kita masih disini berkelanjut dan nanti kita akan mengundang dari Binas kesehatan dan Binas Koplasi Usaha Mikro untuk memberikan sebuah sosialisasi terkait dengan pengurusan izin usaha dan izin kesehatan izin kesehatannya jadi ini sangat penting untuk bagaimana Bapak Ibu hasil penjualannya itu tidak berhenti di sini tapi bisa berkembang ke ke airan lain atau mungkin jadi tempat yang seperti misalnya karena soalnya itu kerjaannya adalah bentuk kesehatan dari kesehatan seperti itu jadi tidak didoakan saja nanti kita akan mengundang mereka beliau-beliau semoga dari penjelasan itu Bisa Bapak Ibu bisa dibantu oleh beliau-beliau karena kita yang disini bukan pemilih yang memiliki aturan disitu tapi bila tersehatan terkait kemudian terkait dengan bahan baku memang seperti contoh di Bapak Ibu di Bandung itu sama jadi di Bandung itu memproduksi angklu bahan bakunya dari luar kawupaten bandung jadi mereka mengambil bahan bakunya dari luar dari kawupaten di kitar dari itu tahun 2009 mungkin dari sampai sekarang karena bahan bakunya terbatas jadi memang harus ada supplier dari disini yang sama mungkin disini ada tanah yang bisa ditanami bambu ke depannya seperti itu itu bisa dilakukan habis ya sudah habis di bandung juga sama bandung sudah pemakan oleh perkotaan jadi sudah habis ya area untuk tanaman bambu sudah habis mereka harus mengambil barang dari barang otomatis meningkatkan harga jualnya bahan kita produk kita kita harus membeli bahan seperti itu ya memang harus kerjasama dengan pengelola banggu dan barang lain seperti itu kemudian tadi pacit online itu 0,5% 0,5% dari konsen misalnya berapa 100 ribu 100 ribu kemudian konsennya berapa itu itu harus memiliki MQP MQP usaha MQP sudah punya diri bagi tapi di usaha untuk di usaha jadi kita kan sampai di MQP usaha yang berjualan di usaha yang KKP di kantor pajak untuk mendapatkan MQP usaha yang usaha kebanyakan belum ada mas MQP URT belum ada di baru ada ya belum ada usaha usaha yang paling penting berarti baris merah baris merah di di instasi tersebut untuk pengurusan MQP usaha mungkin baru kita bicara online terkait mendatangkan dua dinas yang mungkin dari Bapak Ibu nanti kita kita coba ya kita coba kombinasi dengan dinas tempat kapan-kapan mungkin kita jatuh insya Allah semoga kita datangkan disana kita datangkan disini untuk bisa memiliki perhatian ada sosialisasi terkait dengan pengisian POM pengurusan dan sebagainya ya seperti itu karena yang kita inginkan adalah kebutuhan Bapak Ibu disini terkait dengan pemasaran bagaimana untuk legalisasi produknya itu yang paling penting jadi kan perlu kita ketahui sebelumnya dari awal ini kan pertemuan awal untuk memberikan sebuah gambar disini ada persoalan persoalan kita harus kasih penyambung lidah penyambung indah itu instansi yang kita buat keunangan disitu tapi kita bisa sampaikan mungkin ada perbanyakan lati atau ada perjawatan yang masih terlewat silahkan bisa diakili bu atau mungkin ada yang lewat tadi saya tidak mengetuk soalnya terima kasih bapak mungkin disini saya akan hapus kepada ibu panca sebenarnya kemudian berkelakai yang dikatakan perangkat saya tadi berkelaku UMKN memperken umur ini sampai 80% cuma memang pendalanya adalah permasalahan terutama masyarakat dan harganya sangat mahal disini juga ada yang sudah mendapatkan sertifikat membuat seperti ini ini serbuk temulawak ada kunyit juga ada jahe juga dan lain sebagainya tergantung di sana dan seperti ini berbedanya cuma 10 ribu jadi minta tolong Bu Ivan ya Bu Ivan karena bisa membuat seperti ini tolong nanti diantar ke kantor 3 macam mungkin kunyit terus jahe dan lain sebagainya nanti saya akan membantu memasakkan selain membuat ini Bu Ivan juga punya pesanan petring 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 untuk masakan dan kue terus ini ini adalah hasil dari desa kita asli ini dari pohon ini namanya orang sini lifetime jadi keropok lempeng opak dan harganya satu kilo cuma 16 ribu jadi satu kilo itu pakai hitung itu itu satu kilo begitu porangnya karena mungkin karena kemasannya seperti ini di mana saya juga kurang tahu di sini ini juga ada yang sudah membuat provo seperti ini kenapa segitu ini ini satu kilo 17 ribu ini setengah kilo jadi dibilang kalau dibilang murah tapi kan kamu yang berken ini komitif terus yang lagi bumi kemarin saya memasakkan ini begini kalau tadi kita berbicara izin izin ke dinas kesehatan tentunya seperti ini pak teman yang sudah punya izin keropok kendang di nikah siapa yang takde ngurusin coba yang terkebalai tetapi yang diberi izin seperti ini yang produknya sudah memang benar-benar usaha dan usahanya terus benih menurut saya berbicara menurut menurut benih pak danil pak punya izin karena produksinya tiap hari sudah 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 kita bantu untuk ke kabupaten sudah dinas keselatan menurut mau membuat izin silahkan punya usaha jangan pernah putus asa labu sekalian bukan biasa menurut menurut nyaman sepenting tak potong oke semua usaha sekarang justru yang paling berdepak di sini adalah suami saya di tembako menurut menurut sekalian bersewa bung sekalian ini berapa 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 ratus juta petangin yang rugi tembako di tahun ini di tembako menurut usaha tapi jangan putus rasa insyaallah ada jalan ini ini oh matangnya ini oh matangnya ini matangnya ini namanya ini pun dipadani tak usah contoh menurut terus oh oke bunda di sini ibu-ibu di sini banyak yang punya usaha webas seperti ini bunda ini berapa harganya deh 1500 bunda saya kalau beli di toko ini 1500 gede tak jauh beda ini kalau di toko bunda bisa 3000 bisa 2500 kamu yang katka 1500 aduh ayo ada kegiatan minta tolong saya piring sampai ke Jakarta dan tim let jadi saya pindah ke Jakarta muntah ke lantuk samsak surabaya banyu ini si 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 gondok beropun pak dari pulih di pulih ke pulih 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 ini salah satu pemasar yang baru kayaknya nih dikesehnya Nika buktina ini berapa ini semuanya deh kalau kalau seperti ini harganya semua diberikan berapa ini 20.000 ini 20.000 sebegini sana tempatnya padahal tempatnya itu di bulan ratus minta-sini nih cuma ini kemasan yang paling baru terima kasih banyak dan banyak lagi Bunda kalau hanya kue-kue seperti ini dan kemarin dipelantikan modalis Alhamdulillah saya sudah bisa menampilkan 21 macam kue tradisional yang diproduksi oleh ibu-ibu Patemun harapan saya kedepannya bagaimana UMKM Patemun ini nantinya bisa bertanjut dan itu bisa memberikan sesuatu kepada mereka karena mereka selalu bertanya Bunda Butenggi saya bilang sementara dekat souvenir mungkin suatu saat dapat ilmu atau khusus atau pelatihan dan lain sebagainya sehingga ini nanti akan berkelanjutan di sekurang sepenuhnya ini menampilkan jalan-jalan ini mendapatkan souvenir terima kasih sudah sudah dapat souvenir dan lain sebagainya itu bersebut 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 dan lain sebagainya saya harapkan saya satu mulai hari Senin yang punya jual-jual manikah berarti contoh seperti ini Ropo dan lain sebagainya sehingga kalau ada tamu saya tawarkan berapa biar mereka penang sampai kenal dan nyaman setiap ini kesana kita soal saja atas partisipasinya ibu-ibu mudah-mudahan kerjasama kita terutama dengan lembaga penyelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Jember ini tetap berlanjut dan Alhamdulillah ibu angkatan 55 Universitas Jember yang sekarang sudah ada yang menjadi dokter menjadi guru masih tetap main di kita dan tetap bekerjasama dengan kita mudah-mudahan kedepannya Pak Temun menjadi lebih baik tentunya atas dukungan panceng dengan segerjauh ini gula mentak tepat keretan gula mentak pendul keretan cek rasanya di luar ki entar yang kembali menempi yang tak pernah oleh oleh orang tuan entar gula gula gak pernah gula cek rasanya cek rasanya cek rasanya cek rasanya ngurusok na jom cek rasanya cek rasanya coba gula gula na 鲑 merah itu semua adalah other kata yang berhak untuk mendapatkan sesuatu apabila di apa apabila di Dibutukkan Jangan hanya berbicara di luar ke temur ke laut Sampai jam 4 sore Sampai jam 4 sore Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Terima kasih kerjasamanya Mohon maaf Karena kiburun itu punya semua maklil Kiburun itu berada pelatihan Kadarkun dari Provinsi Jawa Timur Itu berada ke Senang Oleh tas dan lain sebagainya Tetapi yang bini tak hanya 50 orang Saya tak iya Allah bini Karena memang sudah ditentukan 50 orang Insya Allah menabi ada lagi Akan saya hubungi Mungkin kiburun saya tanya dia Boleh tanya makin terakhir Angkat tangan siapa di vaksin Yang sudah di vaksin Karena sini kegiri Gula benih kona koen Gula benih kona koen Ribra bin mula Gula tak pernah Muka abita vaksin Tidak Tidak pernah Karena makin surat keputusan Dari kabupaten sudah keluar Dan apabila Yang mendapatkan bersos Baik BLT, DDT, PKH dan lain sebagainya Tidak menyertakan kartu vaksin Ini tidak diperbolehkan untuk dibagikan Ini keaturan Bukan dari saya Gula tak maksa Tetapi ini adalah harus Kemudian cekota aku Bojan saya revaksin Mateh Jodoh Rejeki mati Ini pengurusna Allah Seperti kita Tidak ikhtiar Dan doa Kan karena apa Vaksin pun Mateh Merevaksin Cek pun Duktu Namateh Kan kematian Nggak bisa Diundur sedikitpun Sedikitpun Tak bisa Epa maju Sedikitpun Cuma Lantar Nah Masa Biar orang Berlidikan Pas RUH Yang ngincak-ncak Nah Wah Bisa cek vaksin Duki mateh Justru Dengan vaksin Empean Nanti Kekebalan tubuhnya Bisa Megapai 70% Dari Baga Duktu Vaksin Siap Cek vaksin Bapak Ibu Nikah Hari Senin Mulai 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 Desa Dih Jok Buruk Dikah Kama RT 12 12 Angkat tangan Pong Tengah Minggu RT 12 12 Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Dikah Tapi Dikah Yakin Meng Meng Angkat tangan Nika Tengah Kepada Warga Gunung Ibu Beresong 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 Dibabing Sa Dibabing Rikmah Sekolah Wilu Anem Enem Ebu Dibabing Dibabing Buruk Ya Allah Yang Dibabing Haksin Tengah Yantar G ambok Ender Tanggitu Benar Hikin Gimana Kan Itu Karena Eko Tah L Eh Sekarang Mengerti Tentang Haksin Tengah Haksin Indonesia Tengah saya sampaikan di karena makin COVID-19 ini juga masih ada cuma tidak sehebat yang bulan-bulan kemarin tapi tetap kita harus memakai masker ada di rumah sakit yang meninggal tapi sudah 12 tapi indian cek dan mungkin mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih banyak mohon maaf atas segala kesalahan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih